Hari ini aku mau masak yang simpel-simpel aja untuk kita makan Oke untuk langkah pertama disini aku mau goreng dulu telur puyuhnya Kita goreng sampai kuning kecoklatan Lanjut disusul dengan ikan asin seperti ini Lanjut disusul juga dengan ikan teri asin seperti ini Kalau sudah boleh disisihkan Dan disini juga aku mau tumis dulu untuk sambalnya Untuk bumbu sambal kalian pasti tau lah ya Kalau kalian mau masak bumbu sambal ini harus benar-benar matang ya guys Kalau sudah matang masukkan telur puyuh sama pete Diaduk-aduk rata aja sampai dia meresap ya Kalau sudah meresap boleh dimatikan Dan disini kita diamkan sampai dia dingin Lanjut kita masukkan ikan asinnya Diaduk-aduk rata aja sampai tercampur rata Dan ini dia boleh banget untuk dipindahkan ke dalam piring seperti ini Jadi kalau kalian mau masak ikan teri seperti ini Supaya dia tetap renyah Harus dingin dulu sambalnya ya Oke lanjut disini aku mau masak sayurnya Disini kita pakai sayur bayam Jadi aku masak kayak direbus gini aja Pakai bawang merah, bawang putih ya Kalau sudah mendidih boleh dimasukkan bayam yang sudah dipetikin Nah kita masak aja kira-kira ya 3 menit naik ya Diaduk-aduk rata aja seperti ini Dan ini dia sudah matang Boleh banget kita pindah ke tempat seperti ini Lanjut seperti biasa Kalau memang udah jam 12 siang Waktunya kami memang keroncongan loh guys Waktunya makan gitu loh guys Nah kalau kami menunya ini memang tetap nambah ya Tapi aku gak nambah karena aku lagi program DM Sampai disini dulu video aku Selamat makan siang ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya